Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, PRIN, hadirin, serta undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kita dapat hadir pada acara ini, sebagai bagian penting daripada upaya mewujudkan visi Indonesia berdaulat, maju, adil, makmur di 2045. Hadirin sekalian, Musrembang Nas ini menjadi forum yang krusial untuk sinkronisasi dan penajaman program dan kegiatan perioditas nasional antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam perumusan rencana kerja pemerintah RKP 2024. RKP 2024 akan menjadi rencana kerja tahun terakhir dari periode rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024. Tentu kita harus bergegas dan semakin fokus pada upaya penuntasan pencapaian target-target RPJMN. Tema yang diusung, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, RKP 2024 harus mampu menjawab bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusifitas pada tiap tingkat masyarakat sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. Adon pembangunan yang berkelanjut dan diwujudkan dengan terus memperluas inisiatif pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi. Pembangunan yang inklusif digerakkan melalui pengurangan kemiskinan dan pengapusan kemiskinan ekstrim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2024 juga membutuhkan investasi BUMN dan swasta selain investasi pemerintah. Oleh karenanya, kemudian kemudahan investasi yang dijamin oleh regulasi sangat diperlukan menggunakan mendorong pelibatan BUMN dan swasta. Selain itu semua, saya kira perlu pula mencari dan memanfaatkan peluang ekonomi baru. Salah satunya adalah ekonomi dan keuangan syariah. Sektor ini masuk dalam gerbong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama karena prinsipnya yang inklusif dan universal, serta menghadapkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Hadirin yang saya hormati, saat ini Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan agenda penting ke depannya. Agenda krusial yang menanti, antara lain pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 sebagai pesta demokrasi yang harus kita jaga bersama agar berlangsung aman dan damai. saya menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan agenda pembangunan nasional, terutama ibu kota Nusantara, agar pemerataan, kesejahteraan, masyarakat dapat diwujudkan sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Kemudian bonus demografi juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Beberapa negara yang tercatat berhasil memanfaatkan bonus demografinya berhasil pula meningkatkan PDB per kapitanya hingga tiga kali lipat. Bagi Indonesia, tentu ini menjadi peluang emas. bagaimana bonus demografi yang ada bisa dioptimalkan untuk memacu PDB per kapita agar Indonesia dapat masuk ke dalam kategori upper middle income country di tahun 2025. Oleh karena itu, dokumen proyeksi penduduk 2020-2050 yang hari ini diluncurkan harus menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut. Tantangan lainnya yang tidak kalah penting baik bagi Indonesia maupun masyarakat dunia yaitu triple planetary crisis akibat perubahan iklim, polusi, dan degradasi keanekaragaman hayati, mitigasi, dan adaptasi untuk menghadapi krisis tersebut menjadi satu hal yang penting dan harus menjadi perhatian. Hadirin sekalian, berpijak dari kondisi tersebut, beberapa pesan saya kepada seluruh pimpinan, kementerian, dan lembaga serta kepala daerah. Pertama, jadikan RKP 2024 sebagai panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan. Kemudian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Provinsi, dan Kabupaten, Kota. Saya minta betul-betul memperhatikan sasaran dan target pembangunan pada RKP dan sudah semestinya langkah kita satu menuju Indonesia Emas 2045. Yang kedua, mempastikan persiapan pelaksanaan major proyek dan proyek strategis nasional sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan akuntabel. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan harus senantiasa membawa dampak dan kemajuan konkret yang dirasakan masyarakat. Ketiga, merumuskan target tujuan dan strategi bagi pembangunan yang berkesinambungan mengingat RPJMN 2020-2024 dan juga RPJMN 2005-2025 akan segera berakhir. Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut menjadi kunci kesinambungan sekaligus bekal bagi pemerintahan selanjutnya. Terakhir, saya minta secara khusus Kementerian PPN Bapenas untuk mengawal penyusunan RKP 2024 maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang periode selanjutnya, utamanya untuk memastikan ketercapaian sasaran Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, sebelum menutup sambutan ini, secara khusus saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan pembangunan daerah. Terus tingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah dengan perencanaan pelaksanaan dan inovasi pembangunan demi mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim proyeksi penduduk 2020 2050 saya nyatakan diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwafiq ilaqwam bittariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik akan kami mulai hitung mundur dalam 3 2 1 2 1 1 2 3 2 6 6 6 Selamat atas diluncurkannya proyeksi penduduk 2020 2050 Apolo